Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pancang Rila Julaika Baik disini saya akan melakukan praktikum Dengan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan Ikut alat dan juga bahan praktikum Trostop Pipetetes Aquades Glassbacker Kaca objek Kaca penutup Cutter Dan juga pincet Tidak ada pincet Lalu untuk bahan Akar pisang Bayam Kunyit Untuk pembuatan preparat segar tumbuhan monokotil Tubuhan yang diperlukan yaitu kunyit Yang mewakili tubuhan monokotil Untuk membuat preparat dari akar pisang ini Pertama Kita akan menyayat pelintang Cara menyayat pelintang yaitu seperti ini Syayat paling tipis Tipis mungkin Baik ini adalah preparat dari akar Pembuatan pisang tadi Lalu kita teteskan Buat tetes Atau secukupnya Tutup dengan Tutup dengan Tutup dengan sopan itu Sampai Ya Oke Lakukan hal yang sama dengan preparat yang lainnya Selanjutnya yaitu Membuat preparat segar tumbuhan monokotil Yaitu batang dari kunyit Ambil Batang dari kunyit yang bagian dalam Untuk membuat preparat segar Lalu Sayatlah batang kunyit tersebut Sampai mendapatkan bagian yang tipis Setelah mendapatkan bagian yang tipis Andil dengan pinset Lalu Letakkan pada kaca objek Kemudian Tetesi dengan Akuades Menggunakan pipet tetes Sebanyak 1 atau 2 tetes Lalu Tutup dengan kaca penutup Selanjutnya Membuat preparat segar tumbuhan monokotil Pada bagian daun Tanda tumbuhan kunyit Cara kerjanya Sama dengan sebelumnya Yaitu Pembuatan preparat segar tumbuhan monokotil Hanya saja ini bagian daun Selanjutnya Pembuatan preparat segar tumbuhan dikotil Bagian akar Tumbuhan bayam Sayatlah akar tumbuhan bayam Menggunakan katar atau silet Lalu Letakkan Ke kaca objek Dan tetesi Dengan akuades 1-3 tetes Lalu Tutup dengan kaca penutup Selanjutnya Yaitu Pembuatan preparat segar Tumbuhan dikotil Bagian batang bayam Cara kerja atau prosedural Pembuatan preparat ini Sama dengan preparat sebelumnya Hanya saja Pembuatan preparat ini Yang digunakan adalah Batang bayam Selanjutnya Yaitu Pembuatan preparat segar Jaringan epiderbis Dan stomata Pada daun Pucuk merah Prosedural atau cara kerjanya Pun sama dengan sebelumnya Yaitu Kayatlah Daun pucuk merah Jalan melintang Dengan menggunakan silet Lalu letakkan pada kaca objek Tetesi dengan akuades Sebanyak 1 atau 2 tetes Lalu tutup dengan kaca penutup Setelah pembuatan preparat segar selesai Selanjutnya Yaitu pengamatan preparat Di bawah mikroskop Selanjutnya Letakkan preparat pada meja mikroskop Letakkan preparat tersebut Pas di bawah Lensa objektif Lalu amatilah preparat tersebut Di bawah mikroskop Dengan pembesaran lemah 4 kali Lalu dengan pembesaran kuat 10 kali Amatilah semua preparat segar Yang telah dibuat tadi Di bawah mikroskop Berikut merupakan hasil pengamatan Preparat segar yang telah diamati Terima kasih telah menonton!